Halo netizen, ini adalah Lexus RX 200T yang varian F-Sport. Nah, sebelumnya kan gue juga udah pernah review Lexus RX, tapi yang varian Luxury-nya ya. Nah, sekarang kita akan review yang varian lebih sporty-nya, atau kalau kata Lexus itu yang versi F-Sport. Dan mobil ini lagi dijual di Auto High, berusaha mobil Bintaro. Nanti untuk kontak person-nya seperti biasa ada di description di bagian bawah ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu seperti biasa. Untuk kunci ini seperti ini, ada 4 tombol, di belakangnya ada logo Lexus, dan ada tombol lock, unlock, buat buka bagasi, dan ada buat panic button. Dia juga sudah smart entry ya, jadi cukup kantongin kunci. Sentuh handle bagian dalam untuk membuka, dan untuk kunci tinggal sentuh guratan yang ada di bagian depan door handle ini. Dia juga sudah ada Auto Folding Mirror ya, kalau misalnya di tombol ini kita pencet, pas di lock, dia akan melipas secara otomatis pion-nya. Dan untuk di interior juga, kebetulan di unit ini juga sporty banget ya, karena sesuai dari variannya, dia tuh joknya warna merah ya, jadi sporty sekali. Jadi sudah kulit juga, dan ini sudah elektrik, bisa maju-mundur, naik-turun, terus di bagian depan belakangnya pokoknya bisa diatur ketinggiannya, bisa di-recline, dan ada lumbar support dua arah juga. Sudah lengkap dengan side airbag juga, dan ini sekarang kita masuk dulu. Oke, karena dia sudah pakai Smart Key, cukup kita injek rem aja, dan tekan start stop engine button di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, sudah nyala. Yuk, sekarang kita tutup dulu. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam Lexus RX. Nah, seperti biasa, kita akan bahas dari setirnya dulu ya. Untuk setirnya, dia sudah dilapis kulit, dan dia juga ada lapisan perforated di sisi kanan dan kiri. Di bagian rim dalamnya itu juga ada jahitan merahnya, dan untuk yang varian F-Sport, dia ada logo F-Sport di bagian bawahnya. Untuk pengaturan setir juga, dia sudah elektrik, tilt telescopic. Jadi, sudah tidak pakai tuas manual, dia cukup gerakan tuas atau joystick yang kecil ini untuk menggerakan tilt telescopic-nya dari si setir. Di depan setir ini banyak tombol ya, ada buat volume, ganti track, ganti mode, voice command, angka tutup telepon, di tengah ada airbag dan klakson. Di sebelah kanan ada untuk pengaturan MID, dan ada switch kecil ini untuk mengatur cruise control. Di belakang setir juga ada paddle shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi, serta untuk di belakang setirnya lagi ada tuas lampu, dia sudah auto headlights, ada switch fog lamp, dan untuk send-nya, dia juga sudah ada one touch triple turn signal. Yang sebelah kiri untuk pengaturan wiper, dia juga sudah otomatis dan ada pengaturan wiper belakang. Untuk di instrument cluster juga yang varian F-Sport ini sedikit berbeda dibandingin varian luxury ya. Jadinya dia, di sini tuh ada speedometer yang sudah LCD, jadi dia bukan pakai jarum analog lagi, di tengah ada takometer yang besar, ada speedometer digital sama gear indicator, ada odometernya, di sebelah kanan ada jarum analog buat temperatur dan fuel gauge, di bagian kiri ada MID-nya, di paling bawah ada jam digital, di sini ada konsumsi BBM rata-rata, konsumsi BBM secara instant juga, kecepatan rata-rata, sisa jarum tempuh, terus ada konsumsi BBM lagi, ada eco-indikator, ada boost turbo, dan ada kayak temperatur oli ya, yang paling bawah itu. Di sini ada geforce meter, ada tekanan ban, dan karena yang ini kebetulan unitnya CBU ya, atau masuknya dulu importer room, bukan ATPM, di unit ini dia all wheel drive, jadi di sini ada kayak pembagian tenaga atau torsi di masing-masing ban ya, dan di bagian sini ada sambungan radio atau sambungan musik gitu ya, ada status untuk cruise control-nya, kalau ini ada timer untuk berapa lama, si stop start-nya itu udah berfungsi mematikan mesin, dan beberapa bensin yang sudah dihemat semenjak kita awal berkendara. Di bagian setting ini ada buat setting sensor parkir, setting head-up display, ada gauge information, ada apa aja gitu ya, bisa kita pilih, dan ada driving support, ini palingan buat cruise control ya, terus di gauge info, ada setting jam, sorry, di sini, setting jam, jamnya juga ngaco sih, dan ada buat vehicle setting ini untuk power backdoor, dan stop start system-nya, sama ada buat tire pressure monitoring system. Untuk meter setting ini buat setting-setting MID ala-ala Toyota sih ya, bahasa, unit, bahasanya ada apa aja sih, standar ya, inggris, perancis, spanyol, dan paling bawah kayaknya Cina atau Jepang ya, di bagian sini ada eco indicator, drive info 1, info 2, info 3, ada pop-up display, ada jarumnya, jarumnya kita bisa milih mau warna apa, ada 3 warna, dan rev indikatornya juga bisa di atur, jadi walaupun dia transmisinya otomatis, tapi bisa kita set, apa ya, rev ini ya, shift point gitu, jadi kalau misalnya kita set seperti ini nih, kita set di 2000 RPM, kalau udah ngelautin 2000 RPM, sorry belum nyala, nah seperti ini, nah dia ada peringatan untuk ganti gigi ya, keren juga sih, jadi kayak si LFA, ya itu super car-nya Lexus dulu ya, yang punya mesin V10 kan itu mesinnya cepat banget ya, dia bisa berputar dari langsama atau idle sampai redline, cuma nggak sampai sedetik gitu, cepat banget, makanya dia butuh si ini ya, dia butuh takometer seperti ini yang digital, dan balik ke MID lagi, jadi seperti itu aja untuk di bagian MID-nya, dan karena kebetulan sekarang lagi hujan, kita juga ngetes kekedapan ya, lumayan kedap juga ya si RX ini, ya iyalah kan dia premium brand-nya Jepang gitu ya, dan di bagian sini ada heads-up display-nya, jadi kita bisa lihat nih, isinya ada speedometer digital, ada tachometer, dan ada gear indicator, oke lanjut ke samping sini, ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, dan di bagian sini juga ada tombol untuk brightness panel instrument, sama ada buat ganti podometer atau tripmeter-nya, di bagian door trim, ini juga soft touch, di sini soft touch, soft touch, ada list-list warna silver gini, door handle-nya sudah chrome, dan untuk jog pengemudi, dia sudah ada memory seat 3 slot, dan untuk memory seat-nya ini juga ada yang beda ya, dibandingin versi yang ATPM, kalau yang ATPM itu jog kiri depannya itu juga memory seat, tapi kalau yang di unit importi rumum ini, dia cuma elektrik aja, yang di sebelah kanan, eh sorry, sebelah kiri, di bagian dashboard sini juga ada tombol-tombol untuk mengaktifkan headset, ada display, terus ada buat buka bagasi belakang, dan ada tombol ini untuk mengaktifkan sistem all-wheel drive-nya, jadi kayak all-wheel drive-nya itu di-lock supaya dia menjadi permanen all-wheel drive. Di bagian bawah ada laci kecil ini, dan ada kotak membuka kapasitas juga, untuk pedalnya yang export juga beda ya, dia metal finish segini jadi lebih sporty, dan untuk di bagian sini ada switch for window yang sudah all-auto, ada central locking, window lock, ada buat spion kanan-kiri, ngelipat spion-nya juga bisa diatur lewat tombol, dan tadi ya untuk auto, folding mirror-nya juga bisa diaktifkan. Di bagian bawah ada door pocket yang ini juga bisa di-extend seperti ini, di bagian door seal-nya juga ada lettering tulisan Lexus. Di bagian atas ada sun visor pengemudi, yang ada cermin dan lampunya juga, dan ini kalau digeser seperti ini dia bisa di-extend ya, jadi dia bisa menutupi sinar matahari lebih banyak, ada card holder juga, di bagian atas ini juga ada grab handle, yang di bagian pegangan ini juga dilapis kulit. di bagian sini ada seatbelt depan yang bisa diatur naik-turun, dan semua pilar sama plafonnya ini dilapiskan bahan blue-drew yang ini super halus. Wah, mewah banget sih ini ya. Di bagian sini juga kayak ada mikrofon gitu buat kita nelfon ya, dan di bagian panel tengah ini ada switch-switch kayak buat buka tirai panoramic sunroof-nya, cuma karena lagi hujan kita tutup lagi ya biar nggak terlalu berisik. tapi emang enak sih, karena dia yang varian export ya, jadi atapnya lebih gelap, lebih sporty gitu ya rasanya. Di bagian sini ada switch untuk yang lampu ngikut pintu, dan untuk lampunya juga dia tuh touch button, jadi dia nggak pake tombol ya. Keren juga lampunya, dan untuk lampu yang tengah ini juga spesial ya, karena kayaknya ini buat lampu tengah gitu ya. Dia mikanya tuh frosted, jadi kelihatan lebih mewah dan kelihatan lebih nyebar lampunya. Kalau yang kanan-kiri kan ini untuk lampu baca ya. Yang sebelah sini itu ada tempat untuk naruh kacamata, spion tengah sudah auto-dimming juga, jadi kalau kena sinar seperti ini dia akan meredup secara otomatis, biar kita lebih enak ya kalau nyetir malam. Sunvaster sebelah kiri juga sama, ada card holder, ada cermin dan lampu, dan dia juga bisa di sliding. Di sebelah kiri juga ada grab handle, seatbelt bisa naik turun, dan headrest-nya juga bisa dinaik turunin. Untuk di tengah, karena tadi ya dia kebetulan yang unit importer umum, di sini layarnya itu sedikit kecil dibandingin Lexus RX yang versi ATPM, jadinya dia tampilannya agak sedikit sederhana ya gitu ya, karena bezel-nya itu gede banget di samping kiri kanannya, dan dia juga bisa diatur lewat rotary dial yang ada di tengah sini. Untuk yang versi ATPM juga dia beda, karena dia menggunakan kayak mouse gitu, kalau ini dia pakai puter-puteran yang kayak di merek-merek Eropa. Untuk home screen ini seperti ini, ada radio, media, climate, telepon, info, setup, dan display. Tampilan radionya seperti ini, biasanya ada beberapa preset radio, untuk media, dia ada aux juga, ada bluetooth, dan untuk climate juga kita bisa mengatur AC dari layar langsung, atau pakai tombol-tombol yang ada di bawah sini, sambungan telepon juga ada, kalau misalnya kita sudah connect bluetooth, dan di bagian info ini adalah MID kita ya, jadi ada kecepatan rata-rata kita, terus ada waktu berkendara kita, sisa jarak tempuh kita tinggal berapa, dan di bagian setup ini juga ada pengaturan yang banyak banget ya, pengaturan general, biasa bahasa, unit of measurement untuk konsumsi BBM, bunyi-bunyi BIP, terus ada warna background nih, di sini kan agak kebiruan, bisa diganti juga ke yang coklat. Agak nggak penting sih, tapi jadi keren sih. Di bagian voice, ini untuk settingan voice command, volumenya, ini untuk settingan bluetooth, setting audio, kayak FM, iPod, USB, untuk audionya juga dia masih yang standar ya, jadi belum yang menggunakan Mark Levinson sound system, yang kayak ada di kebanyakan Lexus. Di vehicle customer session, kita bisa mengatur door lock-nya, mau auto lock-nya pas lagi jalan, atau pas kita keluar dari posisi P, auto unlock-nya juga sama, pas kita masuk P, atau pas kita buka pintu pengemudi. Ada select door to unlock, jadi pas kita unlock dari luar, mau pintu supirnya doang kebuka, atau langsung semua pintu, entry and start system juga bisa di on-off-in, dan ada bunyi-bunyian, ini ya, volume untuk buzzer yang ada di luar mobil, ini untuk setting AC, setting lampu, ini buat sensor auto headlights-nya, terus ada timer lampu interior dan eksterior, di bagian other vehicle setting, ini untuk driver seat, easy exit ya, atau easy entry exit, jadi pas kita starter mesin, atau kita matiin mesin, misalnya kita matiin mesin, seperti ini, nah, jog-nya akan mundur, setir-nya akan naik, jadi kita bisa masuk atau keluar mobil, dengan lebih mudah lagi. seperti itu ya, nah, jadi pas kita nyalain, juga ternyata dia ada animasi, dengan logo Lexus ya, oke, kembali lagi ke settingan, kendaraan, tadi di sini ya, terakhir, masih loading, nah, dia juga bisa diatur, bukaan, bagasinya, di sini juga ada settingan buat sensor parkir, depan dan belakang, sama ada sensor ini, buat garis, kamera mundurnya, ada tiga jenis, dan ada drive mode customization, jadi kita bisa, nyimpen, mode berkendara, sesuka kita, jadi misalnya kayak gini nih, power train, atau mesin dan transmisinya, bisa power, normal atau eco, terus, chassis-nya, mau normal atau sport, ini kemungkinan untuk chassis-nya ini, ini untuk pengaturan, adaptive damper ya, jadi kita bisa atur di normal, atau sport, yang dimana dampernya itu, akan lebih keras untuk, menambah handling ya, dan climate-nya juga bisa kita atur, mau normal atau eco, kalau eco dia, sedikit gak dingin ya, dan, cuma di setting telepon, untuk display, ini cuma buat, setting general display, kayak brightness-nya, ini untuk setting kamera, dan buat matiin layar, udah seperti itu aja, dan untuk kamera mundurnya dia, seperti ini, dia juga cuma ada kamera mundur ya, dia gak ada kamera 360, versi kayak yang versi, ATPM, dan kalau kita belokin setir, dia juga ada adaptive guideline-nya, jadi, kalau misalnya kita belokin, dia ada, garis, pemandunya, dan kayaknya cuma segitu aja, yang gue bisa jelaskan di, fitur, infotainment-nya, jadi, cukup oke, walaupun dia sudah, 5 tahun ya, dan lanjut ke bawah lagi, di bagian sini ada ventilasi AC, dua buah yang masing-masing bisa dibuka tutup, di tengahnya juga ada jam analog, dengan logo Lexus di bagian tengahnya, ada tombol hazard yang berkedip juga, kayak mobil Eropa, ada slow CD, dan ada beberapa knob, kayak buat volume, terus ada tuning knob buat radio, ada buat tombol play, pause, ganti track, atau ganti channel, ganti ke radio, atau ganti media, dan untuk sistem climate control-nya seperti ini, dia sudah dual zone, automatic climate control, jadi suhunya itu bisa diatur ya, beda kanan antara kanan dan kiri, ada divogger belakang juga, divogger depan, arah AC bisa diatur ke muka ke kaki, dan ada buat siri kelas di udara, fan speed-nya di sini, ada tombol auto di sini, dan ada mode driver priority, jadi di sini itu cuma buat ini aja ya, kalau misalnya lagi di mode driver seperti ini, contohnya nih, di sini ada logonya S-Flow driver, suhunya itu akan diatur, nggak cuma suhu sih, sorry, dia itu akan memprioritaskan suhu pengemudi aja, jadi AC yang kiri itu akan dimatikan, kecuali kalau kita di suhu tertentu ya, misalnya seperti ini, ini kan, sebelah kanan doangnya nyala, tapi kalau kita dinginin, dia baru aktif di dua-duanya, tapi yang paling penting, si AC belakang itu juga mati, jadi kinerja AC-nya itu akan lebih cepat, untuk mendinginkan badan pengemudi ya, lanjut ke bagian bawah sini, ada tuas transmisinya, dia modelnya itu masih gated gini, ada manual mode-nya juga, dorong ke depan untuk naik gigi, tarik belakang untuk turun gigi, dia 6-speed automatic torque converter, dan di bagian sini itu ada switch untuk electronic parking brake, lengkap dengan brake hold, sama di bagian sini juga ada switch untuk heated and ventilated seat, untuk kedua cok depan ya, jadinya kita bisa angetin atau dinginin, kedua cok depan, di bagian center console ini juga ada kayak panel-panel brush aluminium gini, ada 2 buah cup holder, dan di bagian tengah sini tadi ada rotary dial untuk mengatur layar infotainment-nya, dia bisa diputer, bisa geser kanan-kiri depan-belakang, untuk pilih menu tinggal klik tengahnya aja, dan di sini ada tombol back, tombol menu, dan tombol setting audio, di sebelah kiri ada switch kecil juga, ini untuk mengatur mode berkendara ya, jadi sekarang lagi di normal, kalau kita puter ke kiri, dia jadi eco mode, kalau kita puter ke kanan, dia jadi sport S mode, tachometernya sedikit lebih sporty ya, ada putih-putihnya, jadi makin kayak Lexus LF-E, dan kalau kita puter ke kanan lagi, ada mode sport S plus, yang akan mengubah karakter berkendara menjadi makin sporty lagi ya, untuk normalnya kita tinggal klik si knob tengahnya ini aja, dan ada mode custom tadi juga ya, di bagian belakang sini juga ada tombol untuk mematikan traction control, dan ada tombol untuk mematikan sistem auto stop startnya, buat kita yang nggak suka, kalau lagi lampu merah, mesinnya mati-mati sendiri ya, di bagian sentur konsol ini juga ada tempat penyimpanan yang gede banget, dan ada power outlet model USB sama ada aux, dan ada power outlet yang model 12V gini ya, di bagian sini juga ada tempat penyimpanan yang ini bisa dilepas, nah kalau dilepas ini dia jadi lebih gede lagi ya, dan yang kerennya juga di dalam sini tuh dia dikasih bludru gitu loh, biar lebih mewah, di sini juga ada tempat untuk megang pulpen, lucu juga, untuk glove boxnya dia bisa dibuka dari sini, dia juga dilapis bludru, sudah soft opening, dan ada lampu di bagian dalam glove boxnya, oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian interior depan dari si Lexus RX 200T ini, yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang, oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari si Lexus RX 200T export ini, nah, untuk di kabin belakang sini, ini merupakan posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan masih ada 4 jari-an ya, untuk di legroom belakang sini, jadi masih lega banget ya, dan di belakang sini juga ada seatback pocket, kanan-kiri, di belakang center console juga ada ventilasi AC yang masih mengikut AC depan, dan dia juga bisa dibuka tutup seperti ini, ada power outlet 12V di bawahnya, dan kalau yang di versi TPM, dia ada heated seat-nya untuk di kedua jok terluar, tapi di versi importer umum ini sayangnya belum ada, dan di bagian bawahnya itu juga ada tempat penyimpanan kecil, mungkin untuk naruh handphone kalau lagi ngecas di sini, untuk di door trim, dia juga soft touch sama seperti di pintu depan, dan dia juga ada sun sheet-nya, yang bisa menambah privacy untuk penumpang belakangnya, dan kerennya juga karena ini yang versi importer umum, dia juga sudah menggunakan privacy glass ya, jadi kaca depannya itu lebih terang dibandingin kaca belakangnya yang jauh lebih gelap, jadi kesannya lebih premium dan lebih ngeropa juga ya, ada head door-handle sini chrome, ada panel soft touch di sini, dan untuk floor window-nya juga dia all auto, dan sama seperti kebanyakan Lexus, dia kalau sudah mau mentok bawah atau mentok atas, dia itu agak ngeram gitu ya, biar bunyi kacanya itu nggak gejeduk gitu loh, jadi lebih premium ya rasanya, di bagian sini juga ada grab handle, yang sama seperti grab handle depan, dia ada lapisan kulitnya, ada gantungan baju, di sini ada SRS curtain airbag, untuk di sebelah kiri juga sama, ada gantungan dan grab handle, ada lampu baca, sama yang tengah ini untuk lampu yang ikut pintu ya, untuk di sini juga ada headrest, untuk penumpang tengah, apakah dia bisa dinaikin, oh iya bisa juga dinaikin, di bagian sini juga ada armrest kalau nggak ada orang, dan dia ada tempat penyimpanan seperti ini, sama ada dua buah cup holder, untuk safety di belakang juga udah lengkap ya, karena semua penumpang di sini, udah dapet seatbelt 3 titik, ada input eye surface untuk naruh kursi bayi di jok kiri dan kanan, sama dia juga ada SRS side airbags, untuk jok sampingnya, jadi total airbagnya ini udah banyak ya, oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin dari si Lexus RX 200T S Sport ini, yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya, oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si Lexus RX 200T ini ya, nah untuk mesinnya, dia menggunakan mesin 2000 cc, 4 silinder, direct injection dengan turbo, kode mesinnya 8AR FTS, untuk tenaganya dia 235 hp, dengan torsi 350 Nm, dan tenaganya diselurkan ke semua rodanya, karena unit ini kebetulan yang all wheel drive, melalui transmisi 6 speed automatic torque converter, untuk ruang mesinnya juga ini rapi banget ya, khas Lexus, dia plastik coveringnya itu banyak banget, dari bagian-bagian yang kopongnya itu gak kelihatan, dan ada engine covernya dengan logo Lexus, dan di atasnya itu ada tulisan turbo, kap mesinnya juga sudah pakai strut hydraulic, yuk, sekarang kita tutup aja, untuk tampilan depannya juga ini lebih sporty ya, karena tadi judulnya dia kan F-Sport, jadi dibandingin varian yang luxury, dia jauh lebih sporty lagi, jadi untuk grill, tetap menggunakan grill yang bahasa Lexus ya, yaitu spindle grill, dan untuk di bagian dalamnya, dia desain agak beda ya, karena di sini model itu kayak jaring-jaring gitu, kalau yang luxury itu dia garis-garis lurus horizontal gitu aja, dan di tengahnya ada logo Lexus, di depan sini juga ada kayak tonjolan untuk sensor parkirnya, dia ada 4 titik ya di depan, untuk lampunya juga ini udah keren banget ya, dia menggunakan full LED, ada DRL-nya juga, dan fan-nya juga sudah menggunakan fan yang sequential LED, di bagian bawah ada fog lamp LED juga, sama di bagian bawah situ, dia kayak ada lips warna abu-abu metallic gitu ya, kalau yang di luxury itu dia nggak ada, lanjut ke samping, ini juga beda dibandingin yang luxury velgnya, dia jauh lebih sporty, warnanya gunmetal gini, di sini dia ukuran bannya 235-55 R20, untuk rem depan belakang sudah disc brake, dan pasti teknologi pengereman sudah lengkap ya, ABS, EBD, Brake Assist, Traction Control, Stability Control, Hill Start Assist, wah banyak lah pokoknya, lanjut ke sampingnya, karena dia juga sebuah crossover SUV modern ya, dia ada keledingan hitamnya, di emblem ini ada emblem export, untuk spion juga dia nempelnya di pintu ya, bukan di pojokan pilar, dia juga ada list chrome-nya, dan di ujungnya itu ada lampu sein LED-nya, window line, itu udah menggunakan chrome, di atas juga ada kayak semacam roof rail kecil, bahannya juga bagus, kayak aluminium finish gitu, dan lanjut ke belakang, ini juga khasnya Lexus RX ya, dia punya lampu belakang yang kesana tuh, 3-dimensional gitu, dan dia juga punya lampu sein yang sequential LED, jadi ini cakep banget, apalagi kalau di malam hari ya, di belakang emblemnya ini ada emblem RX 200T, dan sebelah kiri emblem export, dan pastinya disini juga ada logo Lexus-nya ya, disini ada stiker auto high, dan untuk wiper belakangnya juga dia ngumpet, di balik spoiler ya, seperti ini, nah tuh dia ngumpet disitu, jadi kayak Range Rover atau Toyota Alphard, untuk spoiler juga dia modelnya wraparound, dengan high mount stoplamp di bagian atasnya, di bagian bumper, sensor parkir dia rata body, model yang integrated gitu, dia 4 titik, dan ada reflektor di kanan dan kiri, untuk di bagian bawah dia ada surround exhaust yang lebar banget, tapi dia beneran bolong ya, dan ada aksen diffuser di bagian tengahnya, sekarang kita cek ke bagasi ya, di bagian sini juga ada kamera mundurnya, dia sudah menggunakan power backdoor atau power tailgate, dan ini dia bagasi dari Lexus RX, dia juga lumayan rata lantai dan lumayan lega juga, walaupun dia bagian pilar D-nya itu lumayan turun ya, lumayan tapered gitu ya, tapi ruangnya juga masih cukup oke, di bagian sini ada partial shelf untuk melindungi, bagian bagasi biar nggak diintip dari luar, ada lampu bagasi juga, dan di bagian sini tuh ada tuas untuk ngelipat kedua jok baris belakang ya, jadi dia ada pelipatan yang langsung dari sini, jadi nggak perlu ngerogoh-ngerogoh dari tengah, untuk pelipatannya dia 40-60, di bagian bagasi sini juga ada kayak subwoofer gitu, itu ada lampu bagasi lagi di sebelah kiri, dan ada power outlet 12V, terus di bagian bawah sini juga ada tempat penyimpanan kecil, dan ada tempat ban serap ini juga ya, nah di sini ban serapnya space saver ya, oke, yuk kita tutup lagi, dan di bagian pintu bagasinya juga ada lampu bagasi ya, oke, yuk kita tutup aja, jadi buka dan nutupnya itu udah pakai elektrik, oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari, Lexus RX 200T F Sport, tahun 2016 kali ini, mohon maaf apabila ada salah kata-kata, atau adalah penyampaian review, dan tadi ya, untuk kontak person dari, Auto High, Bursa Mobil Bintaro Jaya ini, bisa lihat di description, di bagian bawah, oke deh, terima kasih baik telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya, di video selanjutnya,